Oke halo semuanya, kembali lagi bersama gue Raviko Erlino dan pada kesempatan kali ini gue mau berbagi mengingat pada beberapa hari ini Kominfo membatasi akses sosial media tepatnya mulai tanggal 21 Mei sampai dengan beberapa hari ke depan jadi perlu kita ketahui bahwa Kominfo membatasi akses sosial media mulai dari WA, Instagram, sampai dengan Facebook kemudian pihak dari Kominfo juga mengatakan bahwa pemblokiran hanya untuk unggahan foto dan video tentunya ada banyak sekali respon dari masyarakat mengenai pemblokiran sementara dari sosial media ini karena beberapa ada yang merasa dirugikan dan beberapa orang menganggap itu hal yang wajar karena tujuan Kominfo ini adalah untuk mencegah penyebaran berita hoaks karena pihak dari KPU kemarin sudah mengumumkan mengenai presiden terpilih dan sempat terjadi demo dan kerusuhan sehingga pihak dari Kominfo membatasi akses sosial media supaya tidak ada penyebaran berita-berita hoaks lagi nah sebenarnya gue tidak mempermasalahkan untuk pemblokiran WA, Instagram, dan Facebook itu karena gue bukan perdagang online gitu kan karena kebanyakan yang dirugikan itu orang-orang yang berdagang secara online tapi gue sangat menyayangkan karena tadi pagi gue mencoba mengupload video di Youtube dan ternyata tidak bisa ketika gue mengupload berkali-kali gue mencoba mengupload tetapi tidak terupload 1% pun tidak terupload dan muncul pemberitahuan seperti ini nah jadi jika kalian bertanya bagaimana dengan Youtube ternyata Youtube juga terkena imbasnya tetapi ketika kalian ingin menonton video itu tidak ada gangguan sama sekali yang menjadi masalah adalah bagi konten kreator yang ingin mengupload video nah akhirnya gue mencari cara bagaimana supaya gue bisa untuk mengupload video gue kemudian gue menemukan satu aplikasi namanya Proxy Master aplikasi ini merupakan aplikasi VPN yang menurut gue cukup aman jadi gue bisa mengupload video tanpa harus menunggu pihak dari Kominfo membuka kembali akses dari sosial media aplikasi ini juga bisa mempermudah kita untuk mengakses sosial media yang diblokir karena dengan aplikasi ini kita bisa mengirimkan foto mengunduh kemudian mengunggah story menggunakan gambar juga bisa dan tentunya bisa untuk mengupload video di Instagram nah oke guys jadi akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu mengenai VPN yang sangat berbahaya ya itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya kalau kalian tidak mempercayai aplikasi VPN lebih baik kalian tidak usah mengunduhnya tetapi kalau kalian membutuhkan maka kalian harus siap terima resikonya dan gue mempercayai aplikasi yang gue unduh ini karena ini sudah terdapat di Playstore dan sudah banyak yang mengunduhnya kemudian aplikasi ini juga disetujui oleh Play Protect jadi gue akhirnya mendownload aplikasi ini untuk kemudian gue gunakan mengakses sosial media dan tentunya mengupload video makanya pada hari ini gue mengupload sampai 2 video oke seperti apa aplikasinya kita langsung buka saja ke Playstore oke setelah kita buka Playstore ketikkan di kolom pencarian proxy master oke setelah beberapa saat maka muncul aplikasinya seperti ini tampilannya aplikasinya silahkan kalian unduh oke guys jadi untuk mengkoneksikan aplikasi ini dengan internet kita pertama kita buka aplikasinya kemudian tampilan aplikasinya akan berubah menjadi seperti ini nah pada bagian kiri ini kalian pilih server yang mau kalian gunakan kalian pilih change server kemudian disini ada banyak sekali server mulai dari USA sampai dengan Singapura nah disini kalian pilih yang jumlah persentasenya paling tinggi nah disini gue menggunakan United Kingdom 2 karena persentasenya itu di atas 40% nah persentase ini digunakan untuk kecepatan internet yang akan kalian gunakan oke setelah kalian pilih servernya maka otomatis internet kalian akan terkoneksi dengan VPN dan disini sosial media yang tadinya terblokir bisa kalian buka oke mungkin itu saja video dari gue terima kasih sudah menonton jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya jika kalian suka dan gue juga berterima kasih kepada yang membuat aplikasi ini karena berkat aplikasi ini gue bisa mengupload video pada hari ini thank you salam satu layan selamat menikmati